Hai selamat pagi teman-teman akal ini ada kedatangan motor bit ESP dengan kendala starter enggak nyala ya oke kita kunci kontak di sini enggak ada indikator yang nyala ya enggak ada yang hidup jadi starter enggak nyala trakson semua enggak nyala ya klok konten semua enggak nyala Oke tapi ketika diengkol motor nyala nyala disini bisa kita lihat ya di bagian speedometer itu ketip-ketip ya Oke langkah pertama yang perlu kita cek yaitu di bagian aki ya arus 12V teman-teman matikan dulu terbuka di bagian box aki bagian speedometer enggak ada yang nyala berarti kemungkinan besar ada di bagian arus 12V yaitu bagian aki bisa jadi karena aki sudah mulai nge-drop atau nge-drop yang atau ada si krim yang mati ya kita menggunakan tester ya untuk memastikan strum aki ya satu di bagian min satu di bagian plus oke di sini diarahkan ke 20V 14,3 eh gede banget lagi 14,22 ini masih tempat belas pol ya teman-teman oke kemudian kita lanjut cek memakai program ya teman-teman pun nyala terang oke masih normal ya bagian aki berarti ada masalah lain ya teman-teman di sini kita kencuk kontak di sini nyala berarti masalahnya ada di bagian si kering coba lagi korosi teman-teman biasa nih main korosi tau diorek-orek tadi diampelasi kabel diampelasi kabel seperti itu teman-teman jadi kita amplasin semua untuk bagian rumah sikling ini nanti kita kasih stempad atau vaseline gemuk teman-teman ini enggak kita ganti enggak papa aman cuman kita amplas di bagian kaki si keringnya dia untuk mengatasi motor seperti ini ya ini sering terjadi pada bit ya pokoknya motor yang menggunakan si kering bisa terjadi seperti ini teman-teman jadi prosesnya seperti itu dan cek dulu arus di bagian aki normal apa enggak ternyata di bagian aki normal ya sebenarnya mudah teman-teman mengatasi seperti ini jika kontak on posisi bidometer semua enggak nyala ya mati kita objek objek seperti ini bagian si kering nanti motor akan hidup lagi di sini sudah pernah diketok-ketok ya di sini nih sampai pecah ini sudah dipukul-pukul awalnya nih sampai pecah seperti ini kemudian kita kasih tempat seperti ini kalau sudah diamplas ya jadi kita menghilangkan kemudian korosi fungsi di amplas ya kemudian kita tancapkan lagi selesai ya kita coba di sini tuh ya ya nyala hai 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 kif100 selesai ya selesai selesai ya segera selesai selesai jadi seperti itu teman-teman cara mengatasi jika ini kantor lampu speedometer semuanya mati ya jadi ada masalah di bagian screennya jika kita cek di bagian aki normal ya jadi langkah yang pertama kita perlu dicek bagian akinya akhirnya normal apa enggak kalau normal harusnya kita cek memakai bokam ternyata masih terang banget yaitu berarti bagian screen yang bermasalah semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe like teman-teman teman-teman teman-teman